Intro Jadi begini, Ustadz tau kan selama ini saya cukup kualahan menghadapi Aisyah yang sangat sulit diatur. Jika tidak keberatan, saya ingin meminta Ustadz untuk menikahi Aisyah. Pinta Kiai pada Ustadz Zaki yang sedang menghadap di ruangannya. Zaki menelan saliva, ia tahu betul Aisyah adalah gadis nakal yang sangat sulit diatur. Pada orang tuanya yang merupakan Kiai, sekaligus pemimpin pondok santren saja, Aisyah membangkang. Apalagi padanya yang hanya seorang Ustadz. Namun ia memiliki hutang budi, tidak enak hati menolak permintaan Kiai. Mohon maaf sebelumnya, apa Kiai yakin Aisyah akan mau menikah dengan saya? Tanya Zaki. Mengenai masalah itu biar menjadi urusan saya. Yang terpenting, saat ini Ustadz bersedia atau tidak? Kiai balik bertanya. Jujur saja, di usia saya yang sudah tidak muda ini, saya kualahan menghadapi tingkah anak itu. Oleh karena itu, saya memohon bantuan pada Ustadz dengan menikahinya. Sebab, tidak mungkin Ustadz menuntuhnya secara pribadi, sementara kalian bukan mahrum. Jelas Kiai. Zaki pun berpikir keras. Selama ini, ia begitu banyak berhutang budi pada Kiai. Ia pun bisa menjadi seperti sekarang, berkat Kiai yang menyekolahkannya sampai ke Mesir. Rasanya sangat tidak pantas jika dia menolaknya begitu saja. Tapi, bagaimana jika ternyata saya gagal Kiai? Tanya Zaki. Kiai pun tersenyum. Gagal atau berhasil urusan berlakangan. Yang terpenting, ikhtiar dulu. Saya yakin, dengan kemampuan Ustadz. Oleh karena itu, saya mempercayakan Aisyah pada Ustadz. Jelasnya. Kini Zaki sudah tidak memiliki pilihan lain. Akhirnya, ia pun menyetujui permintaan Kiai. Bismillah, insya Allah saya bersedia Kiai. Jawab Zaki tegas. Tapi Ustadz ikhlaskan, tanya Kiai. Ia khawatir Zaki terpaksa. Padahal, sudah jelas, secara tidak langsung dirinya telah memaksa Zaki. Insya Allah ikhlas Kiai, jawab Zaki. Alhamdulillah, syukurlah kalau begitu. Nanti akan saya kabari lagi mengenai rencana selanjutnya. Ujar Kiai. Akhirnya, Zaki pun pamit undur diri karena masih harus mengajar. Sore hari, saat Aisyah pulang sekolah, Kiai memanggilnya untuk membahas rencana pernikahan Aisyah dan Zaki. Assalamualaikum, Abah, ucap Aisyah sambil mencium tangan Kiai. Waalaikumsalam, bagaimana sekolahnya? Tanya Kiai. Ya, kayak biasa aja, Bah, membosankan. Sahut Aisyah santai. Ia pun duduk sembarangan, seolah tidak memiliki hormat sama sekali. Kamu tuh mau sampai kapan sih begini? Sebentar lagi kan kamu sudah mau lulus. Harusnya lebih kiat lagi belajarnya Aisyah. Nasihat Kiai. Hmm, sahut Aisyah sambil memalingkan wajah. Aisyah tolong bersikap lebih sopan sama Abah. Bagaimanapun, Abah itu kan orang tua Aisyah, ujar Siti, ibu tiri Aisyah. Orang luar lebih baik gak usah ikut campur, ucap Aisyah ketus. Bukan tanpa alasan Aisyah bersikap seperti itu. Ia mulai memberontak sejak Abahnya menikahi Siti Fatimah, yang merupakan santriwatinya sejak ibu kandung Aisyah masih hidup. Sehingga ia semakin membenci Siti ketika ibunya meninggal. Aisyah, tolong jaga ucapanmu. Bagaimanapun, Umi Siti adalah Umi Aisyah yang harus dihormati. Ujar Kiai. Aisyah tidak menjawab ucapan Kiai. Ia sudah tidak memiliki respek lagi terhadap ayahnya itu. Padahal, dulu hubungan mereka cukup dekat. Aisyah pun merupakan anak yang penurut dan solehah. Namun, sejak kehadiran Siti di keluarga mereka, Aisyah sangat kecewa pada ayahnya itu. Kalau sudah tidak ada yang mau dibahas, aku mau masuk ke kamar, ucap Aisyah sambil beranjak. Abah belum selesai bicara, duduk, ucap Kiai tegas. Jika sudah seperti itu, Aisyah tidak dapat menolaknya lagi. Ia pun duduk dan mendengarkan ucapan abahnya. Minggu depan kamu akan menikah dengan Ustaz Saki, ucap Kiai. Deg! Aisyah terberanjat mendengar ucapan abahnya itu. Ia yang sejak tadi malas menatap abahnya itu pun langsung menoleh. Maksud abah apa? Ini sama sekali gak lucu, bah, tanyanya. Abah tidak bercanda. Abah sudah mengatakannya pada Ustaz Saki dan beliau pun setuju. Jadi, abah harap mulai sekarang kamu bisa lebih menjaga sikapmu, bintak Kiai. Bah, aku tuh masih sekolah. Masa abah tega nikahin aku? Apalagi, aku harus nikah yang usianya jauh lebih tua dari aku. Kalau emang abah udah bosan ngurusin aku, bilang aja. Aku siap angkat kaki dari rumah ini, ancam Aisyah. Astagfirullah, ini semua demi kebaikan kamu, Aisyah. Kiai berusaha menahan emosinya. Kebaikan aku dari mananya, bah? Aku itu masih punya cita-cita. Aku pengen jadi wanita karir, keliling dunia, dan sukses kayak orang lain. Bukan malah jadi istri Ustaz di usiaku yang masih muda ini. Abah gimana sih? Aisyah begitu menggebu-gebu. Meski Saki tampan dan merupakan pria idaman para santriwati, namun tidak dengan Aisyah. Baginya, Saki hanya orang yang pandai mencari muka. Karena selama ini, Kiai selalu membangkakannya. Pokoknya keputusan abah sudah bulat. Jika kamu tidak mau mengikuti keputusan abah ini, silakan kamu angkat kaki dari sini, ancam Kiai. Ditantang seperti itu, Aisyah yang sedang emosi pun langsung menerima tantangan tersebut. Oh, oke. Dengan senang hati, aku akan pergi dari sini. Bila perlu, abah coret aku dari kakak. Aku nggak putus semua itu, sahut Aisyah. Ia bangkit dan berlari ke kamarnya sambil berurai air mata. Meski melawan, tetapi hati nuraninya sebagai anak gadis tetap terusik. Ia tak mampu membendung air mata, kalah menghadapi situasi yang sangat pelik ini. Bah, sabar ya. Mungkin Aisyah masih terlalu shock. Jadi, dia seperti itu. Ujar Siti. Ia berusaha menenangkan suaminya. Kenapa anakku bisa jadi pembangkang seperti itu? Astagfirullah. Oh, lirik Kiyai. Ia seolah lupa akan kesalahan yang pernah ia lakukan hingga membuat Aisyah berubah. Beberapa saat kemudian, Aisyah keluar dari kamarnya dengan membawa koper dan beberapa barang miliknya. Kamu mau kemana, Aisyah? Tanya Kiyai. Meski ia yang menentang Aisyah, namun ucapan Kiyai tidak serius. Mana mungkin ia membiarkan anak gadisnya pergi dari rumah dan jauh dari pantawanya. Bukannya tadi Abah yang bilang kalau aku harus pergi dari sini. Aku sudah setuju daripada harus menikah dengan ustadz tua itu. Lebih baik Aisyah pergi, ucapnya. Kiyai yang sudah naik pitam pun langsung berdiri dan hendak membentak Aisyah. Namun ia mendadak sesak hingga kemudian tak sadarkan diri. Abah! Pukik Siti saat melihat suaminya pingsan. Aisyah yang sudah melangkahkan kaki keluar pintu pun menoleh. Abah! Ia terkejut melihat Abahnya tak sadarkan diri. Tolong! Tolong! Mereka berdua berteriak meminta tolong. Aisyah, tolong panggil Bang Salman! Pintas Siti. Ia sangat panik melihat suaminya tergeletak di lantai seperti itu. Ia pun tak kuat jika harus mengangkatnya. I-iya! Sahut Aisyah gugup. Ia pun segera berlari menuju pondok yang masih berada satu kawasan dengan rumahnya itu. Padahal bisa saja Aisyah menghubungi Salman melalui panggilan telpon. Namun, Aisyah yang sedang panik itu tidak bisa berpikir dengan jernih. Meski selama ini ia selalu membangkang, jika melihat Abahnya tergeletak tak berdaya seperti itu, Aisyah pun khawatir. Abang! Pegik Aisyah saat melihat Salman sedang berjalan di koridor. Sore itu, kondisi pondok cukup ramai. Sehingga, pegikan Aisyah mengalihkan perhatian para santri dan juga ustad. Astagfirullah Aisyah, kenapa dia teriak seperti itu sih? Umam Salman. Ia malu melihat sikap adiknya. Abah pingsan Bang, tolongin Abah! Pintas Aisyah. Dek! Mendengar Abahnya pingsan, Salman pun turut panik. Ia langsung berlari tanpa mengeluarkan sepatah katapun. Hal itu membuat heboh seluruh penghuni pondok, termasuk Saki. Ia yang baru selesai mengajar pun bergekas mendatangi Kiai di rumahnya. Permisi, ucap Saki sambil membelah kerumunan. Ustad, tolong bantu saya bawa Abah ke kamar, pintas Salman. Ia tak kuat jika harus mengkotong Kiai sendirian. Sementara, para santri yang sedang berkerumun tidak ada yang berani masuk ke rumah Kiai yang sangat disegani itu. Tanpa menunggu lama, Saki langsung membantu Salman. Mereka membawa Kiai masuk ke kamar dan merebahkannya di atas tempat tidur. Mereka pun melakukan pertolongan pertama untuk orang yang pingsan. Beberapa saat kemudian, Kiai sudah sadar. Abah, Ais senang melihat ayahnya sadar. Ia pun langsung memuluk ayahnya itu. Ais, Abah tidak tahu usia Abah sampai kapan. Ucap Kiai, Abah jangan bilang begitu. Lirih Ais, ia tak sanggup mendengarnya. Ais, Abah harap Ais dan Ustaz Zaki bisa menikah besok pagi. Lirih Kiai Lirih Ais dan Ustaz Zaki Lirih Ais dan Ustaz Zaki Lirih Ais dan Ustaz Zaki